Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Lily Tutvia NPM 1942-0043 Dari grup 2K2 Akan sedikit menjelaskan Tentang penculupan kain kapas dan kain polyester nilon Dengan menggunakan zat warna alam Disini saya menggunakan Bahan alam yaitu kunyit Kunyit atau kunir Atau kurkuma longalin Sinonim kurkuma domestikafal Merupakan salah satu rempah Yang berasal dari Asia Tenggara Dan memiliki banyak sekali manfaat Contohnya kunyit dapat digunakan Sebagai pewarna untuk tekstil Kunyit memiliki kandungan Kurkuminoid, volatil oil Saponin, flavonoid Damar, tanin Poliferol, dan lain sebagainya Kandungan aktif pada kunyit Yang dapat digunakan sebagai pewarna Yaitu kurkuminoid Dimana kurkuminoid merupakan Suatu gugus fenolik Yang tersusun dari kurkumin Demetoksi kurkumin Dan bis demetoksi kurkumin Kurkumin merupakan kristal Yang dapat memberikan warna kuning Sekitar 1-6% kurkumin Terkandung di dalam kunyit Dapat dilihat Dari struktur kimia kurkumin Terdapat ikatan rangkap Dan ikatan tunggal Yang berselang-seling Sehingga kurkumin dapat beresonansi Secara berkonjugasi Terdapat interaksi Antara zat warna alam Dengan serat selulosa Kurkumin dapat diaplikasikan Pada kain yang berbahan dasar Dari serat selulosa Contohnya pada kain kapas Kurkumin memiliki keistimewaan Daripada pewarna yang lainnya Kurkumin pada kunyit Dapat langsung berinteraksi Atau berikatan dengan serat selulosa Tanpa harus menggunakan Pemfiksasi atau pemordanan Dikarenakan pada kunyit Terdapat kandungan tanin Yang berfungsi sebagai Pempiksasi atau pemordan Secara alami Kain kapas dan kurkumin Masing-masing memiliki Gugus hidroksil atau OH Maka kemungkinan Akan terjadinya ikatan secara fisika Yaitu ikatan hidrogen Namun ikatan hidrogen Memiliki kekuatan yang tidak terlalu kuat Dan akan terputus Dalam suhu tinggi Oleh karenanya Mempengaruhi pada tahan luntur Hasil pencilupan yang Menjadi kurang baik Terutama dalam pencucian panas Terdapat interaksi Zat warna alam Dengan serat nilon Kurkumin juga dapat Diaplikasikan pada kain Yang berbahan sintetis Contohnya pada serat nilon Pada pengaplikasian kurkumin Pada serat nilon Terjadi interaksi Yang membentuk Suatu ikatan elektrokovalen Yang mana Serat nilon akan mengikat Ion-ion hidrogen Dari larutan pencelupan Ion-ion hidrogen ini Kemudian akan diikat oleh Gugus amina Amida Atau gugus karbonil Dengan membentuk ikatan garam Yang dapat mengikat anion Dari molekul kurkumin Dengan ikatan elektrokovalen Pada praktikum yang telah Saya lakukan Pada proses ekstraksi kunyit Saya menggunakan Variasi berat bahan Dengan metode ekstraksi panas Variasi yang saya gunakan Adalah variasi berat bahan Dimana pada variasi 1 Menggunakan berat bahan kunyit Sebanyak 300 gram Dan pada variasi 2 Berat bahan kunyit Sebanyak 400 gram Dari hasil ekstraksi Variasi 2 menghasilkan Warna yang lebih pekat Daripada warna yang dihasilkan Dari variasi 1 Dikarenakan pada variasi 2 Terkandung kurkumin Atau kurkumin yang larut Dalam air Lebih banyak daripada Kurkumin yang terlalut Dalam variasi 1 Hasil pewarnaan Pada kain yang dicelup Dengan larutan variasi 2 Terlihat lebih tua Daripada kain hasil celup Pada variasi 1 Dikarenakan Kurkumin yang terkandung Pada variasi 2 Akan terserap pada kain Lebih banyak Selanjutnya Penculupan kain kapas Dengan zat warna alam kunyit Menggunakan variasi garam Pada penculupan kain kapas Dengan zat warna alam kunyit Terdapat penambahan NACL atau garam dapur Yang sangat berpengaruh Pada hasil penculupan kain kapas Hal ini karena NACL berfungsi untuk Mendorong penyerapan zat warna Kedalam kain atau serat Sehingga kain atau serat Akan menyerap zat warna Lebih banyak Penambahan NACL Pada saat penculupan kain kapas Dengan zat warna alam kunyit Dimaksudkan untuk Mengurangi muatan negatif Yang terkandung dalam Serat seluasa Yang meningkat pada saat Proses penculupan Penambahan NACL Berpengaruh terhadap Ketuaan warna kain Hasil pewarnaan Dengan zat warna alam Semakin banyak NACL yang ditambahkan Maka semakin banyak Zat warna yang terserap Kedalam kain atau serat Dan Semakin banyak Zat warna yang terserap Kedalam kain atau serat Maka Warna yang dihasilkan Akan semakin tua Berikut merupakan Hasil penculupan Dari kain kapas Menggunakan larutan ekstraksi kunyit Pada kain hasil celup ekstraksi Satu dan ekstraksi dua Tanpa menggunakan garam Menghasilkan warna kuning Seperti Pada gambar di atas Kemudian Pada kain hasil celup ekstraksi Satu dan ekstraksi dua Dengan menggunakan Satu sendok teh garam Terlihat kain menghasilkan Warna yang sedikit lebih tua Daripada kain celup Tanpa garam Dan Yang ketiga Dengan penambahan garam Dua sendok teh Pada larutan celup Menghasilkan warna kain Yang lebih tua Daripada kain hasil celup Tanpa menggunakan garam Dan Menggunakan garam Satu sendok teh Dalam evaluasi Tahan luntur Terhadap kosokan Menggunakan kain basah Dan kain kering Pada hasil penculupan Kain kapas Dengan penambahan garam Memiliki hasil yang baik Tidak terlihat Adanya penodaan Pada kain putih Yang digosokkan Pada kain hasil celup Berikut merupakan Gambar-gambar Dari hasil penodaan Menggunakan Kain basah Dan kain kering Sekian dari saya Mohon maaf Apabila banyak kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh